Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Anirin di video kali ini saya akan bikin udang dan kerang saus asam pedas dan disini aku sudah siapkan bahan-bahannya sebelum kalian lanjut nonton video ini jangan lupa di subscribe, komen, like dan share ya teman-teman, terima kasih banyak dan disini aku sudah siapkan udang yang sudah aku bersihkan seperti ini ya teman-teman dan ini ada kerang, nanti aku akan merebusnya sebentar lalu sampai kebuka lalu kita nanti bersihkan lagi ya teman-teman ini udangnya saya menggunakan sekitar 10 biji saja dan disini kerangnya sudah aku cuci bersih tinggal kita rebus sebentar, tapi rebusnya saya tidak menggunakan dengan air cukup dengan ditutup saja sebentar lalu sudah kebuka semua ya nah ini aku sudah siapkan wajan, caranya itu seperti ini teman-teman lalu kita tutup sebentar nah sudah, ini sudah kebuka semua jadi cuma 10 menit itu sudah kebuka semua tanpa kita menggunakan air dan disini kan sudah sudah saya rebus sekarang saya akan menghaluskan bumbunya dan ini sudah ada bawang merah, bawang putih dan juga cabai lalu saya haluskan seperti ini dan disini saya akan menggoreng udangnya terlebih dahulu yang sudah saya cuci bersih setelah kita goreng kita angkat terlebih dahulu lalu kita akan menggoreng bawang bombay sampai harum ya teman-teman lalu saya akan memasukkan bumbu halusnya kita goreng sampai benar-benar wangi lalu saya akan menambahkan daun jeruk dan juga serai dan tambahkan sedikit air secukupnya saja untuk ukuran airnya lalu saya akan masukkan saus tomat sekitar 1 sendok makan dan juga saus sambal 1 sendok makan juga lalu saya tambahkan saus tiram 1 sendok makan nah ini kan sudah mendidih seperti ini kita tambahkan gula pasir 1 sendok teh garam secukupnya dan lada secukupnya dan juga ada kaldu ayam bubuk nah setelah mengental seperti ini kita akan campurkan udang dan kerangnya tadi lalu kita tutup sebentar setelah itu aku akan menambahkan daun bawang juga dan ini itu harum banget baunya sedap wangi dan ini sudah matang ya teman-teman lalu saya siapkan piring kita taruh piring seperti ini dan nah ini sudah selesai dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video-video saya dan jangan lupa juga untuk di subscribe komen like dan share dan jangan lupa juga untuk pencet tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video dari kami yang terbaru terima terima kasih banyak untuk dukungannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video bye-bye selamat mencoba